Pulau Moa Pulau Moa Terdapat salah satu perbukitan yang dihuni oleh para kawanan kerbau, sehingga perbukitan ini sering mendapat sebutan sebagai gunung kerbau. Hewan kerbau sejak dahulu telah menjadi simbol dan kebahagiaan dari kehidupan sosial budaya masyarakat di pulau itu yang hingga kini masih lestari. Masyarakat tradisional di Pulau Moa masih menggunakan kerbau sebagai simbol status sosial. Banyaknya jumlah kerbau masih menjadi salah satu patokan tingkat kekayaan seseorang. Jumlah kerbau yang dimiliki bisa puluhan bahkan sampai ratusan ekor. Kerbau Moa adalah jenis kerbau lumpur atau rawa seperti yang dapat dijumpai di berbagai daerah di tanah air, tetapi kerbau ini tidak seperti kerbau lumpur pada umumnya. Kerbau Rawa punya ciri khas gemar berkubang di lumpur untuk menjaga kestabilan suhu tubuhnya. Gendala terbesar di Pulau Moa ini adalah air. Air yang sangat susah sehingga ketika musim kemarau para kerbau akan mati sampai ribuan ekor. Presiden Republik Indonesia juga pernah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk turut serta dalam dialog bersama peternak kerbau di desa Wirwaru untuk membangun satu embung di setiap desa. Untuk daerah yang masih terpencil dan memiliki suasana asri serta pegunungan yang membentang indah sejauh mata memandang, Pulau Kerbau ini dapat membuat kita terpesona dengan alamnya.